Untuk menjaga adanya tindak kecurangan ataupun kesalahan dalam pelaksanaan tes CATCPNS Muratara 2018, BKPSDM Musi Ros Utara bekerja sama dengan Satpol PP dan BKN Regional 7 terus menjaga keamanan dan mengawasi setiap proses dari pelaksanaan CATCPNS 2018 di Musi Ros Utara. Peserta yang hadir dalam mengikuti tes ini mengikuti beberapa alur, yakni pertama peserta yang datang menitipkan barang bawaannya kepada panitia, sehingga peserta hanya boleh membawa KTP dan bukti peserta. Setelah itu peserta melakukan registrasi manual dengan panitia dan dilanjutkan registrasi online. Selanjutnya mendapatkan nomor PIN peserta yang harus dicatat, setelah itu dilanjutkan dengan absen online. Sebelum memasuki ruang tes, peserta diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kecurangan. Setelah itu dilanjutkan dengan peniksaan oleh tim BKN Regional 7 untuk dicocokkan dengan KTP, nomor peserta, putuh, dan penampilan peserta. Setelah itu peserta diperbolehkan masuk dan duduk di meja CAT. Sebelum memulai tes, panitia terlebih dahulu memberikan tutorial dan petunjuk singkat mengenai teknis tes CAT-CPNS 2012 yang harus diikuti oleh peserta. Setelah selesai melaksanakan tes CAT, peserta bisa langsung melihat hasilnya di komputer tesnya masing-masing. Menikuti keseluruhan, yang disesuaikan petunjuk, yang boleh hanya dibawa peserta kartu KTP dengan tanda pendaftaran. Selainnya itu, tanpa terjuali dilepas. Mulai, kalau yang perempuan dari mulai anting-anting sampai cincin, kala macam, tidak ada yang boleh bawa. Dian Hardianto, Silampari TV